Halo ibu-ibu, sesuai janji aku kemarin, nah kali ini aku mau mereview salah satu tempat yang hate banget di Salatiga Namanya Resto Bumi Kayom Nah disini tuh tempatnya luas, sejuk dan juga banyak spot foto yang bisa aku buat untuk Instagram aku Nanti aku update ya foto-fotonya Kalau kemarin kita udah masak-masak disini, kali ini aku pengen cobain menu masakan dari Resto Bumi Kayom ini Kalau dilihat dari Instagramnya sih mengiurkan banget, oke yuk langsung kita cobain ya Nah kali ini aku lagi ada di Resto Tanah Air, ini Restonya bagus banget luas dan juga ada tempat indoor dan outdoornya Oh iya disana tuh ada galeri batik juga, siapa tau ada teman-teman yang mau belanja nih Hai ibu-ibu ikut aku yuk ke Resto barunya Bumi Kayom, Arundaya Nah Resto ini luas banget, enak banget kayaknya duduk-duduk di luar sambil bercengkrama bersama keluarga Oh iya Resto dalamnya tuh juga luas banget, muat sampai 200 orang lebih Ini cocok untuk acara pesta, ulang tahun, pesta pernikahan, gathering dan lain-lain Kayaknya seru banget, rame deh Jadi kalau ada yang punya rencana event tertentu atau pesta disini dijamin asik nih Oke yuk kita lihat-lihat di dalam yuk Wah ini odornya cantik banget nih, bisa untuk tempat kumpul bersama keluarga Sekedar nongkrong, kerja, atau buat selfie-selfie nih Nah ini ada coffee barnya, namanya Langit Senja Ini bagus banget nih, aku mau coba kopi, terlacikan baristanya nih Yuk ikutan yuk Oh iya Langit Senja ini viral banget nih teman-teman Bangunannya itu dari kaca semua, jadi kita bisa lihat aktivitas baristanya dari luar Aku mau bikin konten nih, lalu tag ke Ed Bumi Kayom Nah ini tadi aku udah pesen kopi, nah disini tuh ternyata ada spot balkoninya Jadi ini aman nih, bisa jaga jarak dengan pengunjung lain Jadi karena tempatnya luas, teman-teman bisa pilih mau duduk dimana aja Nah aku lebih suka di balkon ini, karena bisa lihat pemandangan dari atas Sambil menikmati coffee dari Langit Senja Oke, kecicip dulu ya Nah udah gak terasa nih seharian kita berada di Resto Bumi Kayom Wah rasanya gak cukup deh Nah tempat ini sangat bagus untuk ibu-ibu yang ingin suasana baru untuk berkumpul bersama keluarga Atau nongkrong bareng teman-teman Atau acara besar order dengan konsep yang unik Nah ini makanan yang aku pesen udah dateng, udah aku foto Terus sekarang mau aku cicipi Oh iya tampilan menu di Resto Bumi Kayom Ini yang aku pesen nih bestek lidah Ini cukup besar untuk porsinya teman-teman Ini ada lidah yang udah diungkap bubu bestek dengan kecap tentu aja Kemudian ini ada mashed potato, ada telur, ada sayuran, ada keripik kentang Nanti aku mau cicipin untuk yang iga bakar Sama yang signature cemilan disini tuh ada ini Tempe kemul yang dicocol dengan sambal kecap Ini seperti ini Kemudian ada juga cireng Ini asik banget kan Nongkrong di tempat yang adem sejuk Ditemani dengan gorengan yang gurih yang dicocol dengan saus kecap Sudah pasti kita cicipi tekstur lidahnya ya Nah ini lidahnya tuh empuk, lumayan empuk ya Dan gampang dipotong Terus sausnya tuh terasa manis, manis gurih gitu Nah sekarang aku mau nyucipi nih gorengan khas ini Tempe kemul yang dicocol dengan kecap Nah denger-denger sih ini kecapnya juga pake kecap Delisio atau Sukasari Hmm rasa kecapnya khas banget Nah ini memang signature cemilan disini Nah ini menu lain yang aku pesen adalah ini Ida bakar Nah ini Ida bakarnya Kemudian ini ada sambal sedikit Lalu dilengkapi dengan sup nih supnya Hmm cukupnya lumayan gurih Terasa bumbunya Nah kemudian ini kita cicipin iganya Rasanya empuk Hmm kalau menurut aku kayak empal Empal yang udah apa? Daging udah diungkep tuh loh temen-temen Hmm ini dagingnya tuh udah lepas-lepas gitu Oke aku lanjut makan dulu ya Wah gak nyesel deh Aku sempatin ke Salatiga untuk mampir ke Bumikayong Karena tempatnya bagus banget Lain kali aku mau datang kesini lagi Buat temen-temen yang penasaran Dimana Resto Bumikayong Nanti aku kasih tau lokasinya di description ya Nah jangan lupa tag aku Kalau temen-temen foto disini Sampai ketemu 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 Terima kasih.